Pemirsa seorang jemaah calon haji kembali wafat di Tanah Suci. Jemaah yang wafat berasal dari Lamongan, Embarkasi, Surabaya. Jemaah calon haji atas nama Bawu Binti Karso, 58 tahun asal Lamongan, Jawa Timur, meninggal dunia di Madinah. Almarhumah wafat setelah sebelumnya mendapat perawatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Almarhumah wafat saat dirawat di Klinik Kesehatan Haji dengan diagnosa awal gangguan paru. Setelah dua hari dirawat dan sempat membaik, pagi tadi meradak kondisi pasien memburuk dan tidak sadarkan diri. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan, dokter menemukan bahwa jemaah tersebut memiliki riwayat penyakit lain, yakni jantung. Diduga kelelahan dan cuaca panas menjadi pemicu gangguan jantung tersebut. Adalah akibat gangguan irama jantung yang berat, atau dalam bahasa medisnya itu ventricle tachycardia. Nah, itu yang memicu terjadinya henti jantung. Di tengah rai akibat adanya gangguan jantung yang sudah kronis. Tetapi pada jemaah ini tidak disadari. Selama ini pasien atau jemaah hanya berobat infeksi paru. Sejak kedatangan jemaah ke Madinah, angka kematian tercatat sudah mencapai tiga kasus. Kelelahan dan cuaca panas patut diwaspadai bagi jemaah, khususnya mereka yang memiliki resiko tinggi dengan berbagai riwayat penyakit dan faktor usia di atas 60 tahun. Dari Madinah Arab Saudi, Ahmad Sudraji, AINews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.